Eh, Ma'il, Visi, kalian berdua mau ngapain kesini malam-malam? Ini, Upin, aku mau minta tolong sama kamu, boleh tidak? Minta tolong apa, Ma'il? Itu sih, Visi. Iya, Upin, aku mau minta Ma'il suruh anterin ke Candi Berbudur, aku penasaran. Wah, ternyata kamu mau pergi ke Candi Berbudur, ya, Visi? Iya. Bisa nggak, Upin, aku pinjam motor Satria Putimu? Bisa, aku juga nggak mau kemana-mana sekarang. Iya, aku sama Visi pasti langsung balik, Upin. Boleh kan, kita pinjam sebentar. Iya, tidak apa-apa, ini motor bukan punya aku juga kok, tapi kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai rusak motornya. Iya, tenang aja, aku sama Visi akan berhati-hati, Upin. Iya, Upin, tenang aja, Upin. Aku sama Ma'il akan menjaga motornya. Waduh, ini Visi motornya keren juga, ya. Iya, keren. Aku sudah lihat tadi sore. Iya, mantap, wih. Oke, Upin. Wah, sebenarnya kami mau pergi sama Isan juga, tapi tidak dikasih sama papanya. Wah, kenapa, Ma'il? Tidak tahu, Upin. Sepertinya dia bermain seharian di luar rumah tadi, tidak pulang-pulang. Dia pulangnya sudah malam. Waduh, pasti dia dimarahin sama papanya itu, Ma'il. Iya, mungkin begitu, Upin. Makanya, Isan penasaran sekali Candi Borobudur, tapi kamu aja yang ajak besok pagi sama dia, ya. Oh, iya, baiklah kalau begitu, nanti Upin yang akan membawa Isan besok pagi ke Candi Borobudur kalau dia pengen lihat. Iya, aku penasaran sekarang, jadi aku mau pergi sama Ma'il, ya, Upin. Iya, iya, baiklah kalau begitu. Ayo kalian pergi cepat-cepat, nanti larut malam berbahaya buat kalian. Iya, iya. Ayo, Visi, cepat Visi, naik Visi. Ayo. Upin, kami pergi dulu, ya. Eh, iya, hati-hati kalian berdua. Jangan sampai kecelakaan, ya. Ini sudah malam, loh. Nanti kami sibuk. Iya, iya, baiklah kalau begitu, Upin. Kami pergi dulu, Upin. Waduh. Emang, nyet, di mana tempatnya, Ma'il? Aku jadi penasaran. Tempatnya? Kita harus keluar kota, Visi. Waduh, lumayan jauh, ya. Ih, tidak terlalu jauh, sih. Lumayanlah. Karena kita kan pakai motor, jadi mungkin tidak akan lama jalannya. Oke, baiklah kalau begitu. Wah, aku penasaran sekali pengen lihat jadi borobudur. Iya, aku juga sudah lihat tadi siang. Sama Upin, diajak sama Upin. Jalan-jalan kita pakai motor Satria Putih ini. Waduh, motor kamu kenapa? Aku sudah bosan dengan motorku. Ternyata kita cepat bosan, ya. Kalau punya motor, lebih baik kita tidak punya motor dan pinjam-pinjam terus. Kamu lihat saja, sih, Upin. Dia tidak ada motor sekarang, tapi banyak sekali dia bawa motor orang. Iya, ya. Kenapa Upin sering ganti-ganti motor? Iya, karena dia sering pinjam-pinjam motor. Sebenarnya dia bisa beli. Tapi, karena dia tidak mau beli, orang-orang sering kasih pinjam dia. Kok begitu, ya? Iya. Oke, kamu sudah melihat candi borobudur belum? Belum. Memangnya di mana? Pak, ya kamu. Kamu harus cari lihat sendiri. Aku belum melihat. Oh, ini dia. Wah, ini dia candi borobudur. Haha, akhirnya dia melihatnya. Aku juga kayak gitu. Upin tanya, kamu sudah melihatnya belum? Aku bilang belum. Ternyata ada di depanku, Visi. Iya, aku kaget, nih. Waduh. Gokil. Wih, ada pak polisi. Ada apanya, pak polisi? Tidak, tidak apa-apa. Cuma pemerisaan. Oke, oke, baiklah. Ada pak tentara di sini, Visi. Waduh, banyak sekali tentara. Wah, Visi, coba kamu lihat dari sini. Tuh. Tuh, candi borobudurnya. Wah, keren sekali ya, Mail. Ada yang jualan pizza juga di sini. Iya, sudah tutup mungkin. Tidak ada orang yang menjaganya. Coba kamu lihat. Oh, iya ya? Iya. Sekarang kamu mau naik, tidak? Kalau tidak mau naik, kita lihat-lihat dari bawah saja. Wah, sepertinya aku sedang capek. Aku tidak mau naik, Mail. Oke, baiklah kalau begitu. Kita lihat-lihat di bawah saja ya. Wah, banyak orang, Visi. Iya ya? Iya. Wah, ada ini juga tapi. Wah, tidak ada yang naik ya. Wah, tidak ada tempat-tempat orang naik di situ ternyata, guys. Ini, ngomong-ngomong ini tempat apa, Visi ya? Aku tidak tahu, Mail. Wih, ada orang yang sering keluar dari sini, guys. Wah, aneh sekali ya. Ayo, kamu mau naik, tidak, Visi? Tidak, Mail. Di sini saja. Ya sudah, kalau begitu. Kita di sini saja. Padahal aku sama Upin tadi siang. Kita naik sampai ke puncak loh. Wah, mantap kalau begitu ya. Iya. Wih, sering ada orang yang spawn di sini, guys. Waduh. Oke, kalau begitu kamu. Kita langsung balik aja ya, Visi. Nanti kita datang lain waktu biar bisa bermain lebih lama. Oke, baiklah kalau begitu. Setidaknya aku sudah melihatnya, Mail. Iya, keren kan? Iya, keren. Aku sebelumnya belum pernah melihat ini. Makanya terasa keren buatku. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti kita datang lagi berempat sama Upin, sama Ipin. Atau kalau tidak sama Esen ya. Biar kita bisa main seharian di sini. Iya, boleh-boleh kalau begitu. Ayo kita balik. Oke, oke. Ayo kita balik. Waduh, lagiannya sudah malam. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Nanti bisa dimarahin. Bocil sama kayak kita. Tidak boleh lama-lama di luar rumah, kan? Iya, betul itu. Ayo kita pulang, Mail. Oke, oke. Nanti kita akan datang lagi dan kita bermain lebih lama di situ, oke? Oke, baiklah. Kalau begitu. Oke, pulang dulu kita, guys. Let's go. Wih, senang ya, Visi. Bisa melihat candi berubu dur yang sangat keren ya, Visi. Iya, senang sekali. Wah, akhirnya aku tidak penasaran lagi, Mail. Iya, sudah tenang. Kita akan datang lebih lagi nanti dan kita akan bermain lebih lama di situ, oke? Oke, baiklah. Kalau begitu.